Kitab Amsal, Pasal 29 Orang yang sering diberi tegoran tetapi tidak mau menerimanya akan dijatuhkan dengan mendadak dan tidak akan pernah pulih lagi. Apabila orang benar memegang kekuasaan, rakyat bersuka cita. Apabila orang jahat berkuasa, maka berkeluh kesahlah mereka. Anak laki-laki yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya, tetapi yang bergaul dengan para pelacur memalukan dia. Raja yang adil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya, tetapi orang yang menuntut suap menghancurkan negaranya. Mulut manis adalah perangkap, orang jahat terjerat di dalamnya, tetapi orang benar menjauh dan bernyanyi-nyanyi dengan suka cita. Orang benar memperhatikan kepentingan orang miskin, tetapi orang yang tidak mengenal Allah tidak peduli. Pencemooh menimbulkan perkelahian di mana-mana, tetapi orang yang bijaksana berusaha menjaga perdamaian. Tidak ada gunanya berbantah-bantah dengan orang bebal. Ia hanya akan mengejek atau naik darah. Orang benar mendoakan orang-orang yang berniat membunuh dia. Orang yang bebal melampiaskan amarahnya. Orang bijaksana menahan dan merendahkannya. Penguasa yang jahat akan mempunyai pembantu-pembantu yang jahat pula. Baik yang kaya maupun yang miskin, sama-sama mendapat terang dari Allah. Raja yang bersikap adil terhadap orang miskin akan memerintah untuk waktu yang lama. Menegur dan menghajar seorang anak akan menolong menginsafkan anak itu. Kalau dibiarkan, ia akan memalukan ibunya. Apabila para penguasa jahat, maka kejahatan pun merajalela. Tetapi orang benar akan melihat kejatuhan orang-orang jahat itu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenangan pikiran dan kebahagiaan kepadamu. Apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya. Perkataan saja sering tidak dihiraukan, karena itu perlu adanya disiplin. Orang bebal masih mempunyai lebih banyak harapan daripada orang yang cepat marah. Apabila seorang pelayan dimanjakan sejak kecil, maka akhirnya ia akan ingin diperlakukan sebagai anak. Orang yang cepat naik darah menimbulkan perkelahian dan terlibat dalam berbagai kesulitan. Kesombongan berakhir dengan kejatuhan, tetapi kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Orang yang membantu pencuri, sesungguhnya membenci dirinya sendiri, karena walaupun ia mengetahui akibatnya, ia tetap melakukannya. Takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. Apakah engkau menghendaki keadilan? Janganlah mencari muka kepada hakim, tetapi mintalah keadilan kepada Tuhan. Orang benar membenci kejahatan orang jahat. Orang jahat membenci kebenaran orang benar.